Oke, berarti pihak Taman Safari telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada 9 Maret kemarin ya Bang? Tanggal 7, 7 Maret. 7 Maret itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Terus Ibu pelaku itu telah datang ke Taman Safari Indonesia dan Bang Doni kemarin juga datang juga ya. Tanggal 8 datang. Eh sorry, tanggal 9. Tanggal 9 kemarin datang, terus bisa dijelaskan perkembangan kasus ini tuh sekarang udah sampai mana? Nah udah tahap ke, tadi Bang Doni singgung saksi-saksi udah dimintai keterangan. Terus langkah selanjutnya dari pihak kepolisian akan dibawa kemana kasus tersebut? Iya, kebetulan saya hanya mengantar kasus ini agar pelakunya bisa diamankan. Lalu pihak Taman Safari bisa melanjutkan kasusnya. Karena kalau secara normatif mengharapkan panggilan polisi kelamaan, nanti orangnya keburu nggak ada, pergi sana, pergi sini, dan kasusnya menguap. Saya dan teman-teman semua berharap ini ditindaklanjuti dengan serius, oleh karena itu kami menyelidiki si pemilik kendaraan ini rumahnya di mana, pelakunya ada di mana, dan kita menghubungi bau datang, dan didatang benar. Itu upaya kami sebagai bagian dari masyarakat agar kasus ini bisa selesai dengan baik. Nah, apakah kelanjutan dari kasus pelaporan ini seperti apa? Ini yang membuat kita penasaran juga. Karena bukan kami yang mempunyai hak pelaporan, tapi itu hak dari Taman Safari Indonesia, di mana mereka sebagai pemegang wilayah tersebut. Dan mereka yang punya hak mengadu. Kalau saya tidak punya hak adunya, yang hak mengadu bisa Taman Safari Indonesia. Nanti kita nantikan, sambil kita tanyakan juga kepada kepolisian dan Taman Safari bagaimana kelanjutannya. Oke, Bang Doni ikut menjadi saksi atau bagaimana? Saya sudah menyerahkan data diri saya kepada kepolisian. Beliau juga kemarin sempat bertemu di Taman Safari bersama saya dan mengambil sedikit keterangan, tapi secara tidak resmi. Saya menyediakan diri saya bahwa jika diperlukan, saya siap menjadi saksi. Dan Mbak Sintia siap menjadi saksi. Mbak Sintia ini orang yang pertama kali melihat dan merekam. Oh ya, pengunggah itu ya, pengunggah video tersebut. Nah, Bang, dari informasi yang dihimpun, Ibu tersebut kan sudah diamankan di Polsek. Pihak kepolisian kan telah mengamankan pelaku. Apakah nantinya akan ada jalan damai dalam kasus tersebut? Iya, jadi kasus ini dilaporkan oleh pihak Taman Safari Indonesia ke Polsek Cisarua pada tanggal 7 atau tanggal 8. Oh maaf, tanggal 8 Maret ya, 2021. Karena juga instruksi dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sepertinya untuk secara tegas menindak lanjut ini. Nah, pada tanggal 9 Maret 2021 itu pihak Polres Bogor mengambil alih kasusnya di lokasi. Pihak Polsek Cisarua sampai ke Polseknya juga turun, ikut mengamankan. Prosesnya sekarang ada di Polres Bogor dan jika nanti ditempuh jalan damai saya rasa untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengelola area konservasi, Taman Safari Indonesia perlu tetap melaporkan kejadian ini, insiden ini, agar mereka secara prosedur telah melaksanakan kewajibannya. Apakah nanti ditempuh perdamaian? Apakah itu nanti terjadi mediasi? Itu kita semua kembalikan kepada pihak Taman Safari Indonesia dan kepolisian. Karena ini sifatnya adalah delik aduan. Jika tidak ada aduan, ini tidak ditindak lanjuti. Saya rasa seperti itu. Kalau menu analisa saya, ini dilaporkannya dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, bukan pasal penganian hewan. karena harus terbukti bahwa hewannya teraniaya. Jadi sepertinya dilaporkan pakai Undang-Undang Konservasi. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.